Oke selamat siang ya, hari ini hujan dari semalam ya Hujan terus, jadi sekarang sudah masuk musim hujan Saya merekomendasikan tipe bolam yang dipakai adalah tipe JL3 Kenapa JL3? Karena musim hujan ya Segala cuaca, segala musim bolam ini bisa dipakai dengan baik Nah ini di order untuk Toyota Yaris 2006 dan Mitsubishi Expander Saya merekomendasikan tipe ini, kenapa? Karena bolam ini paling terang di kelas 3 warna Bolam ini best seller, saya sudah menjual hampir mau 1 tahun Mau 1 tahun dan komplainannya jarang sekali Jarang sekali yang komplainan tidak sesuai atau rusak atau segala macam Jarang sekali Saya ngomong apa adanya to the point, jika Anda percaya Anda boleh order Anda tidak percaya, tidak usah order, tidak masalah Nah kenapa saya rekomendasi tipe ini? Bolam ini paling terang di kelas 3 warna Kenapa sih dia bisa 3 warna? Karena disini ada 2 buah chip Ada chip warna kuning dengan ada chip warna putih Jadi bawah lampnya bisa berubah warna Sebentar saya setting dulu power supply-nya karena mengadat Jadi bawah lampnya ada chip kuning, ada chip putih Anda bisa nyalakan chip kuningnya saja, Anda bisa nyalakan chip putihnya saja Anda bisa nyalakan keduanya jadi putih kuning warnanya Seperti itu Dan lampu jauhnya tetap warna putih Karena cuma 1 buah chip Boholam ini anatominya sesuai dengan halogen Kenapa harus sesuai dengan halogen? Supaya outputnya bagus Kenapa kita butuh output yang bagus? Karena reflektor tersebut punya halogen Tentu kita harus mencari led yang anatominya sama seperti halogen Jangan anatominya yang aneh-aneh Nah terutama anatomi seperti halogen yang seperti gimana Adalah wajib ada payung Payungnya bentuknya sama Harus sama seperti halogen Nah disini ada contoh bolam Osram Nightbreaker NBR NBR ini ada payung disini Ada payungnya Ini juga harus ada payungnya Supaya kenapa? Supaya outputnya bagus Bagusnya dalam arti bagaimana? Karena semua pedagang pasti akan bilang bagus Nah kita perlu tahu bagusnya dimana Output yang bagus itu adalah Satu tidak boleh menyilaukan orang Harus ada cut offnya Harus napak di jalan Harus napak di jalan Bukan sinarnya malah nyorotin muka orang Atau nyorotin ke atas pohon Itu tidak benar Jadi bolamnya harus napak padat di jalan Dan harus ada cut offnya Cut offnya sama seperti halogen Nah cut off itu dibentuk oleh payung Nah Anda untuk memfokuskan sinar Anda perlu bolam ini bisa di adjust Bisa diseputar Bisa disetting Itu penting Ya Oke syarat bolam bagus Satu watt dan luxnya harus besar Besarnya dalam arti disini Bukannya besar sekali LED ini cuma 30 watt 30 watt disini kita berbicara adalah Adalah real 30 watt diukur menggunakan alat Yang namanya adalah Wattmeter Ya Nah jadi disini ada wattmeter Ya terbaca 29 watt Jadi kita berbicara Berdasarkan Alat ukur yang namanya wattmeter Ya Lampu jauhnya pun sama Tetap 30 watt Ya Sebentar kita Lampu jauhkan Ya sama ya Jadi disini ada wattmeter Saya sambil membaca wattmeter Ini bolam benar-benar 30 watt Ya real Kita berbicara real Karena banyak bolam di pasaran Yang wattnya besarnya itu ditulis Hanya Di kardusnya Tapi kenyataannya bolam tersebut Wattnya kecil Ya Buhlam ini Sudah 30 watt Dia bisa menghasilkan cahaya 3500 lux Apa itu arti 3500 lux Buhlam ini Lebih terang 3,5 kali Daripada halogen standar Kenapa? Karena Halogen standar Kita ukur Menggunakan alat Yang namanya lightmeter Disana ada lightmeter Kita ukur dengan jarak yang sama Buhlam standar Menghasilkan 1000 lux 55 watt Halogen Sedangkan light ini Bisa menghasilkan 3500 lux Artinya Buhlam ini 3,5 kali lebih terang Daripada halogen Standar Ya Seperti itu Nah Keunggulan lain Dari bolam ini adalah Dia bisa berubah warna Mengubah warnanya Bagaimana caranya adalah Dengan mematikan Menyalakan Saklar lampu Ya Pertama kali Anda Nyalakan Dia akan warna putih Anda matikan Saklar lampunya Anda nyalakan kembali Dia akan berubah warna Menjadi putih kuning Anda matikan kembali Anda nyalakan Dia akan berubah warna Menjadi warna kuning Jadi bisa berubah warna Ya Kapan Anda pakai warna putihnya Pada saat jalanan biasa Kapan Anda pakai warna putih kuningnya Jika Anda ketemu jalanan basah Atau Anda butuh penerangan ekstra Kapan Anda nyalakan warna kuningnya Jika ketemu hujan Kabut Atau jalanan basah Ya Makanya kenapa Bohlam ini termasuk Bohlam segala cuaca 3 warna Ya Nah Syarat Bagus bolam kedua adalah Sudah watt dan luxnya gede 30 watt Syarat kedua adalah Harus stabil Ya Banyak di pasaran Bohlam tidak stabil Kenapa dia bisa tidak stabil Karena Memang dibuat drivernya Tidak stabil Karena Untuk mengakali Anda Supaya Anda beli Waktu dicoba 5 menit pertama Wattnya besar 60 watt Tetapi setelah 5 menit kemudian Ngedrop Turun Anda mau pakai alasan apapun Thermal Apa Equal Apa Segala macem Terserah Pokoknya intinya Bohlam tersebut tidak stabil Kalau Bohlam stabil Nyalanya 30 watt Anda jalan dari Jakarta ke Surabaya Dinyalakan Anda ukur harus 30 watt Kenapa saya bisa bilang Bohlam ini stabil Karena saya sudah mengukur Di atas meja Ya Jadi saya tidak berani Sembarangan berbicara Ya Jadi banyak di pasaran Bohlam yang ngedrop Bohlam yang tidak stabil Kenapa tidak stabil Ya Karena memang dibuat Memang sengaja tidak stabil Gitu ya Kadang-kadang ada pedagang Yang membuktikan Oh iya Dia wattnya besar di awal Ya itu cuma 5 menit pertama Pak Makanya syarat kedua Bohlam bagus adalah Harus stabil Tidak boleh ngedrop Nah Bohlam ini stabil Dijamin Syarat ketiga Bohlam bagus adalah Harus bisa adjustable Seperti tadi saya sudah bilang Di awal Kenapa harus bisa adjustable Karena untuk Menggeser bayangan gelap Untuk mencari fokus Untuk membentuk cut off Ya Anda beli Bohlam yang adjustable Intinya lebih untung Dibandingkan Anda beli Bohlam yang Freak focus Ya Kalau Anda beli Bohlam freak focus Artinya Anda tidak bisa Menggeser bayangan gelap Tidak bisa membentuk cut off Ya Anda lebih rugi Anda belilah yang bisa di adjustable Nah adjustable Adjustable nya ini dalam arti Juga bukan yang menyusahkan Anda Intinya adalah Barang sampai Anda tinggal pasang Anda silahkan whatsapp saya 08982693838 Jika Anda butuh panduan pemasangan Silahkan whatsapp Ada saya tulis disana nomornya Ya Jadi pemasangan juga harus PNP Tidak boleh menyusahkan Anda Ya Syarat selanjutnya Bohlam bagus adalah Tidak boleh storing Banyak sekali Bohlam di pasaran storing Kenapa bisa storing Karena drivernya Filternya kurang bagus Jadi storingnya dalam arti bagaimana Mengganggu radio mobil Anda Mengganggu kerja elektronik mobil Anda Mungkin Anda orang awam Tidak paham Oh pakai biasa-biasa saja Tapi kenyataannya Banyak Bohlam yang di storing Ya Bohlam ini dijamin tidak storing Nah yang penting Syarat selanjutnya yang penting Mobil di Indonesia Mobil Jepang H4 Itu menggunakan yang namanya Tutup karet Jadi Bohlam ini Cocok sekali untuk mobil di Indonesia Kenapa? Ya Ini soal pendinginan Penting Bohlam ini ada namanya Heatsink Heatsink itu sirip-sirip Jadi led di pasaran itu Ada dua macam Ada pendingin Yang hanya berupa kipas angin Ada led yang berpendingin Tanpa kipas angin Nah led ini berpendingin Heatsink Dan kipas angin Dan teknologi pendinginan dia Menggunakan dua buah batang tembaga Double cooper Memang ada istilah single heat pipe Ada istilah double heat pipe Ada istilah single cooper Ada istilah double cooper Teknologi pendinginan dia adalah double cooper Ada heatsink Dan ada kipas Kebanyakan led di pasaran Dia menggunakan single heat pipe Atau double heat pipe Langsung kipas Tanpa heatsink Nah Mobil Apa Led tersebut tidak cocok dipakai Untuk tipe H4 Mobil di Indonesia Kenapa saya ngomong demikian Anda boleh mencerna sendiri Apa yang saya bicarakan Anda boleh percaya Silahkan Anda tidak percaya Ya tidak masalah Anda memasang lampu H4 Mobil di Indonesia Adalah harus membuka dulu ininya Anda lepas Anda klipin Anda pasang Baru pasang karetnya Baru masuk Ya Jadi ini harus karet dulu Baru bolam terakhir Nah kalau Anda order Bolam yang tidak ada heatsink Ya Tidak menggunakan heatsink Artinya Bolam tersebut Tidak bakal ada pendinginan Kenapa? Karena Ini heatsink Kipas angin akan berputar Angin akan bertiup Angin akan bertiup Dia harus keluar dari celah-celah sini Kalau led Anda tidak ada heatsink Artinya Akan tertutup oleh karet Langsung kipasnya Jadi angin tersebut Tidak bakal bisa sirkulasi Ya Tidak bakal bisa sirkulasi Jadi kipas angin Hanya pajangan Nah Yang led seperti itu Artinya akan overheat Atau akan kepanasan Kenapa bisa kepanasan? Karena ya Tidak ada pendinginan Ya Tidak ada sirkulasi Karena dia tidak memiliki heatsink Nah makanya penting Untuk Anda Yang mau membeli led Dengan syarat Bolam bagus itu Ya Seperti yang saya sudah jelaskan Nah ini salah satunya Karena semua pedagang Akan bilang bagus Ya Saya juga pasti akan bilang bagus Tetapi saya bisa menjelaskan Bagusnya dimana Ya Tidak ada pedagang yang bakal bilang Barang yang dia jual adalah jelek Sama seperti Anda beli gorengan Anda beli pisang goreng Ketukang gorengan Anda tanya Bang pisangnya manis gak? Si abang akan bilang pisangnya manis Dia tidak bakal bilang pisangnya asem Sama seperti Anda Ketukang buah Atau kemanapun Bang Buahnya manis gak? Pasti abangnya bilang manis Kalau dia bilang tidak manis ya Tidak laku Sama semua seperti Saya pun akan bilang seperti itu Terang gak? Terang Tapi saya bisa membuktikan terangnya 30W 3500L 3,5 kali lebih terang daripada halogen Jadi saya bisa membuktikan Jadi kita tidak asal ngomong Tidak asal berbicara Kita berbicara sesuai fakta Pemasangan LED ini Untuk mobil apapun adalah PNP Anda tidak perlu membobok-bobok Karet dijebolin seperti ini Kalau Anda jebolin seperti ini Artinya debu air bisa masuk Saya tidak rekomen Pakailah karet original Bawaan pabrik Itulah yang paling benar Tanpa perlu Anda robek-robek Penting Syarat bolam bagus Anda harus paham Bolam ini 30W saja real Kita berbicara real Kita tidak berbicara tulisan atau katanya Atau ininya itunya Kita berdasarkan fakta alat ukur Karena saya orang teknis Kita harus berdasarkan alat ukur uji coba Luxnya juga kita berdasarkan uji coba Adalah 3500 lux Bolam 3 warna paling terang Tiga setengah kali lebih terang Daripada halogen standar Saya merekomendasikan tipe ini Sebagai bolam best seller Anda bisa pilih Kenapa? Karena sekarang Sudah masuk ke musim hujan Intinya Jakarta dari semalam Sampai sekarang hujan Siang hujan Jadi artinya jalanan basah Anda bisa nyalakan putih kuningnya Kalau tidak hujan Anda bisa nyalakan warna putihnya Kalau Anda pas hujan atau kabut Anda bisa nyalakan warna kuningnya Dan penting bolam ini ada cut offnya Jadi tidak menyilaukan orang Jangan sampai Anda beli bolam ini Anda terang Tapi mengganggu orang lain juga tidak boleh Saya tidak setuju Seperti itu Anda enak Anda nyaman Jangan mengganggu orang lain Karena di jalanan itu Semua orang itu sudah stress Emosian Anda Motong jalur dia sedikit Kadang-kadang Yang di belakang gak senang Lu bikin kaget Atau lu makan jalur gua Nanti bisa diajakin teribut Mungkin ada koboy Keluarin pestol Segala macem Karena di jalan itu emosi Jangan sampai Anda nyalakan lampu ini Anda terang Tapi mengganggu orang lain Orang lain emosi Anda diajakin teribut Ya Karena Saya ngomong apa adanya Di jalanan itu Orang zaman sekarang sudah emosi Gak tahu kenapa Siapapun emosi lah pokoknya Belok aja Kita kasih sen Kadang-kadang gak bakal dikasih jalan Makanya mendingan kita gak usah kasih sen Gak usah kasih sen Kita mau belok Dia juga marah Kaget katanya Lu motong jalur gua Segala macem ini Dikelaksonin Wah ini Bisa ribut gitu ya Jadi jangan sampai Anda Makai led Anda terang Tapi mengganggu orang lain Anda terang Terangnya harus napak di jalan Anda enak Anda nyaman Aman dan nyaman Anda pakai Nah Anda bisa pilih led ini Ini bolam led best seller Ya Oke Tipenya adalah JL3 Ya Oke Terima kasih Ini di order untuk Yaris 2006 dan Mitsubishi Expander Nanti Perbedaannya apa Di kalibrasinya Nanti di payungnya ini Akan ada yang kita buang Ya Masing-masing mobil Perbedaan buangnya ada Makanya Untuk Anda yang sudah beli Jangan lupa chat saya Atau inbox saya Foto depan mobilnya Oke Terima kasih Selamat sore ya Kita lanjut Kita lanjut Ini orderan lampu Untuk Suzuki R3 Ya Tipe Cree XHP 52nd generation 30 watt Nah tipe ini Keunggulannya Tersendiri Ya Bolam ini Lifetime service-nya Sangat panjang Ya Umurnya sangat panjang Lifetime-nya Kenapa Kita bisa berbicara Lifetime service-nya Sangat panjang Karena ya Musuhnya led adalah panas Makin panas Chip cepat rusak Ya Led-led Zaman sekarang Yang high power led Ya Panasnya itu ekstrim Ya Panasnya ekstrim Saya ngomong apa adanya To the point Jadi Kita baru coba Nyalakan sebentar Sudah panas Sedangkan di ruangan mesin itu Lebih panas Ya Walaupun ada kipas angin Pendinginannya Payah Ya Karena Chipnya itu Membangkitkan panas Sangat berlebih Nah Itu bisa menyebabkan Umurnya Pendek Ngedrop Segala macam Nah Led Tipe ini Ya Membangkitkan panasnya Tidak terlalu cepat Dan tidak terlalu berlebih Jadi Makanya saya bilang Heavy duty Tipe ini Ya Service life-nya panjang Jadi buat Anda Pemakaian mobil solar Lebih rekomendasi Tipe ini Sebenarnya Tahan getaran Ya Sudah dirajut oleh Nilon Tahan tarik Segala macam Tapi kali ini Kita akan membahas Mengenai Suzuki R3 2016 Ya Satu syarat bola Bagus adalah Watt dan Lux Yang harus besar Besarnya Ini dalam arti Bukannya melebihi Halogen Tetapi dia Cuma 30 Watt Real 30 Watt ini Menghasilkan 2.900 Lux Ya Bola ini Lebih terang 2,9 kali Daripada halogen Standar 55 Watt Syarat kedua Bola yang bagus Adalah harus stabil Tidak boleh ngedrop Jadi kalau sudah 30 Watt Ya harus 30 Watt Terus Tidak boleh ngedrop Ya Warna cahaya Dari Bola ini Adalah satu warna Dia adalah Warna putih Masih ada Kekuning-kuningannya 5.500 Kelvin Putih Masih ada Kekuningannya sedikit Low beam Juga sama 5.500 Kelvin Ya Tipe 4 chip Sorotan samping Syarat ketiga Bola yang bagus Adalah harus bisa Di adjust Kenapa harus bisa Di adjust Karena untuk Menggeser bayangan gelap Untuk menggeser bayangan gelap Untuk membentuk Cut off Untuk Memfokuskan sinar Ya Intinya Anda Kalau beli LED Yang thick focus Anda rugi Anda beli LED Yang adjustable Anda lebih untung Ya Seperti itu Mereknya apa Bola ini Mereknya adalah Juragan Lampu Bolam ini Mempunyai bayangan gelap Kecil Tidak besar Makin kecil Bayangan gelap Makin bagus Makin tidak besar Makin bagus Anda bisa lihat Di tembok Ini bayangan gelapnya Lihat ini Bayangan gelapnya Samar-samar Bayangan gelap Bayangan gelap Makin kecil Makin bagus Makin tidak gelap Makin bagus Intinya seperti itu Bolam ini Termasuk bayangan gelap Yang tidak gelap Dan Samar-samar Jadi bolam ini Termasuk bolam bagus Syarat selanjutnya Bolam bagus Adalah tidak boleh storing Banyak led Di pasaran storing Kenapa bisa storing Karena Drivernya Ya tidak Bagus Filternya Nah bolam ini Tidak storing Dijamin Nah soal pendinginan Ya kita bandingkan Led ini ada Heatsink Saya sudah bilang Pendinginan led itu Harus ada Heatsink Ada kipas Dan teknologi Ini double cooper Ya Ada single cooper Philip Osram Double cooper Ada single heat pipe Ada double heat pipe Ya Tapi penting Walaupun dia teknologi Pendinginan batang Tembaganya ini bagus Tetapi kalau Heatsinknya tidak ada Juga sama juga Tidak ada pendinginan Kenapa saya bilang Tidak ada pendinginan Karena Mobil Indonesia Jepang Ya Buatan Jepang itu Suzuki Toyota Mitsubishi Itu buatan Jepang Mobil di Indonesia Itu Itu menggunakan karet Ya Beda dengan mobil di Indonesia Dari Korea Nah seperti ini Kalau Korea Kalau Korea Seperti ini Seperti Hyundai Seperti Kia Kia itu seperti Kia Carnival Seperti Kia Picanto Nah ini menggunakan ini Tetapi kalau kita membahas mobil Jepang Dia menggunakan karet Ya Harus ada Heatsink Kenapa? Karena untuk Supaya anginnya bisa sirkulasi Jangan lupa Pasang dulu ininya Diklipin Ya Setelah di klipin Pasang karet Nah karet sudah masuk Karet sudah masuk Dulu dengan benar Baru light masuk Ini terlihat Masih terlihat Heatsink Heatsink ini Kalau terlihat Makin terlihat Makin banyak terlihat Makin bagus Ya Heatsink makin terlihat Makin banyak Makin bagus Ya Kenapa? Karena angin Angin niup nih Berputar Kipas angin berputar Angin tiup Dia akan keluar dari celah-celah ini Celah-celahnya makin banyak Makin Leluasa angin keluar Jika Kalau tidak ada Heatsink Artinya Akan terbungkus langsung Kalau terbungkus langsung Artinya kipas angin berputar Angin tidak bisa meniup Jadi sama dengan Buntu anginnya Kalau anginnya buntu Artinya tidak ada pendinginan Sama sekali Kalau tidak ada pendinginan Sama sekali Artinya tidak ada Pendinginan Berarti artinya Anda membunuh itu led Ya Dan ingat Karet tidak perlu Anda jebol Seperti ini Karet pakailah Original Tidak perlu Anda jebol Jadi plug and play Ini driverless Drivernya di dalam Sudah dirajut oleh nilong Jadi Anda tinggal colok soketnya Seperti itu Jadi Pemasangan sangat mudah Sangat simple PNP Ini di order untuk Suzuki R3 2016 Nah Apa sih bedanya Selalu saya bilang Harus di kalibrasi Nah ini ada payungnya Anatomy led ini Sama seperti halogen Ya Karena kita mengkonversi Dari halogen ke led Reflektor di mobil Punya halogen Tentu kita harus Menyesuaikan lednya Sama seperti halogen Ya Nah harus ada payung Payung ini adalah penting Untuk membentuk cut off Ya Anda tidak perlu Menyetel Tinggi rendahnya Bohlam Ya Pakailah Sesuai asli Bawaan pabrik Di mobil Kalau sudah benar Arahnya Anda pasang led ini Anda tinggal pasang Tidak perlu Menyetel tinggi rendah Kenapa kalau Anda setel tinggi rendah Itu tidak benar Karena Pasti Anda turunkan Tidak mungkin Anda naikkan Kalau untuk di headlamp H4 Pasti Anda turunkan Kalau Anda turunkan Anda rugi Ruginya kenapa Sorotan sinarnya jadi makin deket Ke bumper mobil Anda Jadi tidak jauh sorotannya Memang tidak menyilaukan Jadi tidak jauh Tidak menyilaukan Tetapi Anda rugi Sorotan yang benar adalah Jika kalau Anda pakai halogen Itu nyala lampunya sudah benar Sorotannya Tinggi rendahnya Anda pakai led ini Harusnya benar Karena lednya Terkalibrasi Ada payungnya Anatominya sama seperti halogen Jadi cut offnya bagus Ya Seperti itu Mereknya apa? Mereknya adalah Curagan Lampu Ya Untuk R3 2016 Jika Anda mau order Bisa Whatsapp saya 0898 269 3838 Anda bisa order Tokopedia Shopee Bukalapak Ya Terima kasih Bukalapak 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 Terima kasih